Pertama Woffer stick punya dua bagian, kulit dan pasta isian. Pertama kita buat adonan kulitnya dulu yuk. Dalam tangki turbo mixer berkapasitas 250 kg ini, campur semua bahan adonan menjadi satu. Mulai dari gula, tapioca, margarin, lesitin, minyak sayur, karamel dan juga tepung terigu. Jangan lupa tambahkan air juga ya, agar semua adonan saling bercampur. Sip, tinggal aduk sampai adonan benar-benar homogen alias tercampur rata. Adonan kulit dalam tangki tidak boleh lagi tersentuh oleh tangan ya. Hal ini untuk menjaga adonan tetap higienis. Makanya ketika sudah selesai dibuat, adonan langsung tertampung ke dalam tangki melalui pipa steril. Cuuur, wih adonannya mulai keluar tuh. Adonan kulit siap, sekarang waktunya membuat pasta coklat. Semua bahan pembuat pasta harus masuk ke dalam mesin besar bernama aging tank. Mesin berkapasitas muatan 2 ton ini sebagai tempat bercampurnya bahan-bahan. Mulai dari tepung jagung, coklat bubuk, gula dan juga minyak sawit yang sudah terlebih dahulu terisi dalam tangki. Proses ini dinamakan premixer. Nah, jika sudah selesai, baru deh adonan pasta akan pindah ke tangki bowl meal. Butuh waktu beberapa menit untuk menghasilkan pasta siap produksi. Wah, akhirnya sampai pada proses pembuatan wafer sticknya. Eet, masukkan dulu yuk adonan kulit dan pasta coklat ke dalam mesin roller atau pemanggang wafer stick. Cara kerja mesin ini yaitu memompak adonan kulit dan menjadikannya lembaran. Melalui loyang yang berputar, adonan kulit dipanggang pada suhu 200an derajat celcius. Selanjutnya, pasta coklat akan otomatis terisi ke dalam adonan kulit yang sudah membentuk selongsong. Gak butuh waktu lama. Wafer stick berukuran 15an cm sudah jadi deh. Syur, ayo meluncur. Mesin roller ini memiliki 4 nozzle atau lubang pembuat wafer stick. Bekerja secara cepat, setiap menitnya bisa menghasilkan 240 wafer stick. Nah, kalau sehari jadi berapa yuk? Ternyata sampai ratusan ribu stick. Oke deh, waktunya mengemas ke dalam toples plastik. Satu toples berisi sekitar 105 sampai 110 wafer stick. Beratnya kurang lebih 500 gram. Jika sudah benar-benar aman, toples harus segera ditutup. Jangan lupa rekatkan sisi penutup dengan solasi. Lanjut kemas wafer stick dalam karton. Produk ini sudah dijual ke seluruh daerah di Indonesia. Harganya berkisar antara 22 sampai 26 ribu rupiah. Jangan khawatir, wafer stick ini punya manfaat baik untuk kesehatan. Salah satunya karena kandungan protein dan karbohidrat. Wafer stick yang juga banyak menggunakan bahan baku coklat ini ternyata baik untuk kesehatan kulit, otak, dan yang pasti bisa menjaga mood kita tetap oke. Tidak cuma dengan cara dimakan langsung. Untuk yang suka kreasi bisa lho menggabungkan wafer stick dengan aneka cake dan minuman seperti ini. Gimana? Suka kan? Sudah hari ke-14 nih. Lumayan. Puasa Ogah lancar. Walaupun pernah bolong beberapa hari. Hari ini panas benar lagi. Wih, ada Pak Ogah nih. Tumben benar, Pak. Panas-panas gini rajin. Puasa gak, Pak? Pak Ogah puasa, Mbul. Mbul kan gitu yang gak puasa. Tuh, ngapain tuh bawa es jeruk? Pak Ogah mau. Nih, Pak. Wah, godain orang puasa. Dosa lho, Mbul. Sini, Pak Ogah minum. Loh, Pak Ogah. Kok Pak Ogah gak puasa sih? Pak Ogah kan sudah besar. Gak boleh, Pak. Minum es siang-siang. Ini nih, embul nih yang goda-godain Pak Ogah. Pak Ogah kan puasa, Den. Lah, kok embul yang disalahin? Ambul puasa, Nyil. Pak Ogah tuh yang gak puasa. Minum es, embul. Tadinya sih, Unil mau ajak ke pabrik wafer, Stik. Tapi, Unil ajak yang puasa aja. Eh, Den, Den. Ayo, embul. Dadah, Pak Ogah. Ayo, Nyil. Batal juga, dia dapat rejeki.